Bulan ini terminal Pulau Gebang yang baru dibangun akan segera dioperasikan. Terminal ini masuk dalam kategori tipe A atau terminal induk yang berfungsi melayani kendaraan umum baik berskup nasional maupun internasional. Memirsa untuk mengetahui situasi terkini di terminal Pulau Gebang, kita segera bergabung bersama Aditya Warman dan juru kamera David Sibarani serta pilot drone Muhasin Jala. Selamat pagi Adit. Bagaimana situasi terkini di terminal Pulau Gebang untuk hari ini? Selamat pagi Cakri. Memang saya berada di terminal terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Dan kondisi terkini terpantau memang terminal ini masih sepi dari aktivitas turun naikan penumpang. Walaupun beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Perhubungan dan juga Transportasi Provinsi DKI Jakarta telah menguji coba dari standar operasi dari terminal Pulau Gebang ini sendiri dan juga tol Pulau Gebang guna menyambut persiapan arus mudik lebaran tahun 2016 ini. Dan dapat kami informasikan, Cakri, walaupun memang sejak dibangun tahun 2010 yang lalu, terminal terpadu Pulau Gebang ini nantinya akan difungsikan menjadi alih terminal dari dua terminal yang sudah ada di Jakarta sebelumnya, yaitu terminal Rawamangun dan juga terminal Pulau Gadung. Walaupun dapat dikatakan masih sepi dari aktivitas turun naikan penumpang, bukan berarti tidak ada aktivitas dalam terminal ini, Cakri. Dapat kami informasikan terhitung sejak pukul 6 pagi tadi. Tim Berita 1 memantau memang sudah ada tiga bus yang melayani trayek Pulau Gebang ke beberapa daerah. Kami dapat informasikan yang pertama ialah bus Budiman, yang memang sudah melayani trayek dari Pulau Gebang menuju ke Tasikmalaya sejak tahun 2015 yang lalu. Lalu juga ada bus Damri yang melayani trayek Pulau Gebang menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tanggerang, Banten. Dan terakhir ialah bus Transjakarta yang memang memiliki trayek yang menghubungkan antara Pulau Gebang dan juga Pulau Gadung di kawasan Jakarta Timur. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat, beberapa bus dan penyedia jasa layanan transportasi daerah tersebut memang sudah beroperasi sejak tahun 2015 yang lalu. Namun sepinya informasi dan juga pengenalan kepada masyarakat dikatakan menjadi salah satu kendala. Mengapa sampai saat ini terminal terpadu Pulau Gebang sepi, pengunjung dan aktivitas naik turunkan penumpang cakrih? Iya Adit, dilihat dari rencana sistem operasionalnya terminal Pulau Gebang termasuk terminal induk tipe A yang akan melayani berbagai trayek kendaraan, baik antar provinsi, antar kota, maupun dalam kota. Apakah fungsi-fungsi ini sudah mulai berjalan dengan baik? Ya tepat sekali cakrih, memang terminal terpadu Pulau Gebang ini termasuk ke dalam kategori A artinya ialah terminal kategori A memang dibawahi ataupun diawasi oleh prosedur dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Sebagai terminal dengan kelas A, memang terminal terpadu Pulau Gebang ini akan memfasilitasi para pengguna kendaraan darat yang akan, tidak hanya, maksud kami, bus yang menghubungkan antar kota saja, tapi terminal Pulau Gebang ini juga akan memfasilitasi bus-bus antar kota dan juga antar provinsi. Sampai saat ini cakrih dapat kami informasikan bahwasannya aktivitas tersebut masih dalam skup kecil begitu, hanya ada satu bus yang melayani rute antar kota atau provinsi. Meskipun demikian, sampai saat ini petugas dari tim pelayanan terpadu yang bertugas di terminal terpadu Pulau Gebang ini masih terus menunggu perintah selanjutnya dari Pemprov DKI Jakarta kapan terminal tersebut akan segera diresmikan begitu untuk segera dibuka dengan selebar-lebarnya informasi kepada masyarakat guna menyambut arus mudik di tahun 2016 mendatang. Cakrih. Kita selalu berharap agar fungsi dan operasional terminal ini bisa segera berjalan dengan baik untuk mendukung arus mudik 2016. Terima kasih, Adit, untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan langsung dari Aditya Warman dan Juru Kamera David Sibarani serta pilot drone Muhasin Jalal. Melaporkan langsung dari terminal Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur.